Hai guys Assalamualaikum balik lagi sama aku Fitriya Arnold udah lama rasanya aku nggak mereview sunscreen jadi kali ini aku mau mereview sunscreen dari White Lab UV Shield Tank Sunscreen Gel jadi aku udah pakai sunscreen ini kurang lebih selama seminggu jadi buat kalian yang mau tahu reviewnya stay tune nah ini dia produknya lucu banget kemasannya ada gambar gudetamanya saking cutenya ini anakku sampai minta ini untuk jadi mainan dia cuma aku bilang tunggu dulu sampai aku revie produknya terus dia bilang dia nggak sabar pengen mainin produk ini karena memang ya lucu banget kan ya kemasannya nah white lab ini datang dengan kemasan box ada gambar gudetamanya juga nah disini lengkap informasinya disini ada klaimnya dia mengandung naya senemik 2% plus rai kami plus hyaluronic acid dan juga makwurt nah aku penasaran sama rai kami karena aku juga baru kenal baru denger yang namanya rai kami Nah setelah aku cari tahu ternyata rai kami ini adalah bunga tanaman dari Jepang yang bernama artemisia capilaris jadi dia ini berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari efek buruk foto aging khususnya blue light yang membuat kulit terlihat kusam kendur dan juga ada kerutan halus Nah kalau untuk naya senemik dan hyaluronic acid dan makwurt mungkin udah kalian tahu lah ya fungsinya apa Nah terus juga disini ada klaim UV shield tank sunscreen gel SPF 50 PA++++ jadi plus yaitu 4 kali terus dia juga eh pelindungan terhadap UVA dan UVB dan juga blue light dan disini juga disebutkan dia ringan terus juga cepat meresap dan juga non greasy formula disini juga diinformasikan kalau produk ini tidak white case ya guys biasanya memang kalau untuk chemical sunscreen itu emang nggak white case ya Nah untuk info lainnya disini juga ada ingredient cara pakai terus juga udah ada barcode Bepom udah ada logo halal dan juga udah dermatologically tested Nah untuk packaging produknya sendiri dia bentuknya tuh ini isi 30 mili terus dia tutupnya putar nah ini kalau untuk keterangannya ini hampir sama aja ya dengan yang di box udah ada logo halal dermatologically tested terus juga udah ada klaim-klaimnya cara pakai jadi kalau misalkan boxnya hilang masih ada informasi disini yang bisa kalian baca terus juga ini udah ada informasi expired date nya ini aku beli di sosial harganya sekitar 70 ribuan aku udah sebut belum ya ini isinya 30 gram ya guys ya Nah kalau aku cek di isi decoder.com ini produknya alkohol free fragrance free dan juga essential oil free terus untuk key ingredientnya disini dia mengandung niacinamide dimana kita tahu niacinamide ini multifungsi selain dia juga berfungsi untuk mencerahkan kulit dia juga berfungsi untuk menjaga skin barrier dia juga bersifat anti acne terus disini juga ada beberapa jenis chemical sunscreen ya kalian baca jantar disini nah kalau untuk teksturnya dia itu berupa gel yang ringan warna putih dia cepat meresap dia juga gampang di blend dia juga enggak grisi sama sekali dan enggak lengket dan ini ada wanginya sedikit menurut aku ini ada wangi vanilla tapi soft banget jadi nggak bikin terasa pusing gitu kalau kita pakai produknya sebanyak luar jari kayak gitu Nah kalau misalkan untuk performanya di kulit aku aku suka banget sama produk ini karena menurut aku ini kesempurnaan dari sebuah sunscreen kenapa karena dia ini teksturnya itu nyaman banget gampang di blend dia juga cepat meresap dia enggak perih di mata dan dia juga enggak bikin kusam setelah beberapa jam terus dia juga enggak grisi di semua yang aku mau ada di sunscreen ini jadi aku suka banget sunscreen ini dan mungkin bakal menjadi sunscreen favorit aku di tahun 2022 ini jadi aku sangat merekomendasikan sunscreen ini kalau kalian mau coba dan aku juga nggak breakout ya kalau pakai produk ini ya terus juga wanginya yang soft banget dan nggak bikin pusing dan ini perfect banget untuk sebuah sunscreen kalau menurut aku jadi sekian review dari aku semoga bermanfaat dan semoga kalian suka videonya jangan lupa like videonya dan subscribe YouTube channel aku dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video daaaah ya ya